Santri asal pondok pesantren Sukarejo memenuhi pelabuhan jangkar Situ Bondo pada Kami Siang. Nah, kepulangan santri ini sengaja dilakukan lebih awal karena mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saat mudik Ramadan. Ratusan santriwati asal pondok pesantren Sukarejo Banyu Putih ini memenuhi dermaga pelabuhan jangkar Kami Siang. Mereka hendak mudik lebih awal menyusul liga Ramadan pondok pesantren. Banyaknya santri yang hendak mudik ke Pulau Sepudi ini membuat tiap pelabuhan memperalitaskan muatan kapal pada penumpang santri. Penumpang santri didahulukan masuk kemudian disusul oleh penumpang umum. Kepulangan santri ini sengaja dilakukan lebih awal karena mengantisipasi lonjakan penumpang umum saat mudik Ramadan. Ada berapa ratus santri sih? Ada sekitar 272 santri. Kenapa mereka pulang sebelum Ramadan ini? Karena untuk persiapan pemangkan umum. Mengantisipasi menjakan penumpang jelas Ramadan pihak pelabuhan menambah jadwal keterangkatan kapal tujuan Pulau Raas dan sapu di Madura dari tiga kali sepulangan diri setiap hari. Bahwa mereka minta untuk disediakan prioritas. Jadi hari ini sudah kita lancanakan. Kemarin sudah kita lakukan penambahan trik untuk melayani khusus santri. Dan hari ini juga akan kita beriarkan patir putri tujuan Raas dan sapu. Para santri yang mudik ini berasal dari empat pondok besar di wilayah Tampal Puda. Yaitu Pompas Selangpiyah, Sati Ia Senterjo, Pompas Holi Sengopanji, Pompas Sumberguma Seletren, dan Pompas Noroja di Paiton Probolebo. Ratusan mahasiswa kepelawan melakukan aksi demo di depan kantor Pemkatsu Madura pada hari kami siang. Nah sementara itu ada ratusan pengemudi ojek online yang melakukan sweeping antara sesama driver di Surabaya, Jawa Timur. Informasi selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Tunjuk rasa ratusan mahasiswa kepulauan di depan kantor Pemkab Sumenep kami siang berlangsung ricu. Mahasiswa merusak pagar dan berusaha masuk kantor Pemkab. Mereka juga sempat bentrok dengan aparat keamanan sebelum akhirnya dapat berdiskusi dengan segda Sumenep. Para mahasiswa ini menuntut agar pemerintah Sumenep menjamin stabilitas transportasi selama bulan Ramadan dan penambahan kapal penyeberangan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mencopot direksi PT Sumekar. Sementara itu ratusan pengungsi asal Afganistan kami siang melakukan demo di depan kantor Imigrasi Surabaya. Aksi saling dorong antara petugas dengan masa pendemu pun tak terhindarkan saat petugas berusaha membubarkan aksi yang membuat jalanan mengalami kemacetan. Para pengungsi ini akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan petugas dari Imigrasi Surabaya menemui mereka dan menerima tuntutan mereka. Masih dari Surabaya, aksi sweeping antar sesama driver Ojek Online terjadi di kawasan Frontage Road Sisi Barat Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya pada Kamis. Para pengundi Ojek Online yang tengah mengantar penumpang pun menjadi sasaran para pendemu. Mereka menuntut kenaikan tarif transportasi online karena tarif yang ada saat ini dinilai sangat rendah dan tidak layak. Para driver juga meminta Dirjen Perhubungan Darat menindak pemilik aplikasi nakal yang kian merugikan driver. Akibat terendam banjir, para petani di desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa harus memanen padi lebih awal. Hal ini mereka lakukan karena sawah yang mereka tanami padi terendam banjir akibat meluapnya sungai Citatui pada Kamis. Air sungai meluap karena curah hujan tinggi yang terjadi di kawasan tersebut. Sedikitnya 200 hektare lahan sawah terendam banjir. Para petani berharap pemerintah membangun irigasi untuk mengatur aliran air agar air tidak mengenangi sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia